PLN Nusantara Power berhasil mendobrak tradisi menghasilkan green hydrogen untuk pertama kalinya di Indonesia. Inilah lompatan PLN Nusantara Power yang akan mendorong dan mengakselerasi arah Indonesia dalam percepatan transisi energi, mewujudkan net zero emission di tahun 2060. Terima kasih yang masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Rabu 18 September 2024 di Geraha Pancasila, Balai Kota Mongtani, Kota Batu, berlangsung rapat koordinasi antar Ketua Komite Sekolah, Madrasa, dan Kepala Sekolah, Madrasa SD, MI, Sekota Batu. Rapat koordinasi Ketua Komite Sekolah, Madrasa, dan Kepala Sekolah, Madrasa SD, MI, Sekota Batu yang dilaksanakan di Geraha Pancasila, Balai Kota Mongtani, Kota Batu dihadiri oleh kurang lebih 95 anggota Ketua Komite Sekolah dan Kepala Sekolah, Madrasa SD, MI. Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara komite dan pihak sekolah dengan Dewan Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta membahas berbagai program dan kebijakan yang akan dilaksanakan di Kota Batu. Dalam kesempatan tersebut, berbagai isu penting seperti pengelolaan dana pendidikan, peningkatan fasilitas belajar, perkembangan teknologi pendidikan, karakter siswa, dan juga peran serta orang tua dalam mendukung kegiatan sekolah yang menjadi fokus utama dalam forum diskusi. Dalam materi yang disampaikan secara langsung oleh Ketua Dewan Pendidikan Kota Batu atau Miftah Hulhuda, menyampaikan bahwa karakter siswa itu penting untuk diketahui. Peran orang tua dan juga guru sebagai penabing murid sangat diperlukan. Rizman Nila Sari melaporkan